Halo Baru Daku Mahaya, kabar Karena setiap awal video, tak luput saya selalu doakan kalian semua Diberi kesehatan selalu dilancarkan rezekinya Jadi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Aing Terek menceritakan sebuah film berjudul Run Langun bahasa Sunda Namah Lumpat Yang dirilis pada tahun 2020 Jadi film ini kita akan berfokus ke seorang anak yang mengidap 5 penyakit sekaligus Mulai dari asma, diabetes, serta lumpuh Yang ternyata sang ibu sengaja memberikan obat anjing kepada anaknya sendiri Sehingga anaknya pun harus mengalami penyakit komplikasi Si ibu sengaja melakukan itu karena ia tidak mau sang anak melihat dunia luar Penasarin kan? Kita masuk ke alur ceritana Berlatar belakang di sebuah rumah sakit Kartini Kita diperlihatkan tim medis yang sedang melakukan operasi kepada seorang ibu Yang melahirkan secara sesar Singkat cerita ketika sudah selesai operasi sesar itu Sang ibu pun mau melihat atas kelahiran anaknya Ibu ini bernama Diani Ini orangnya? Ternyata ih ternyata ia melahirkan seorang bayi prematur Diani pun bertanya kepada salah satu perawat disitu Apakah bayiku akan baik-baik saja? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab perkataan dari si Diani Beberapa tahun berlalu kita diperlihatkan sebuah meeting homeschooling Yang dimana anggota-anggotanya diisi oleh ibu-ibu Yang memiliki seorang anak berkebutuhan khusus Ternyata Diani juga ikut ke dalam anggota itu Ketika semua ibu sedang bersedih saling curhat keluh kesahnya Anaknya kuliah dimana? Udah kerja apa belum? Udah nikah apa belum? Kok curhat? Namun Diani nampak santai dari semua pertanyaan ibu-ibu yang ada disitu Seperti tidak ada beban Padahal ia juga memiliki anak berkebutuhan khusus di rumahnya Adegan pun berpindah memperlihatkan anaknya si Diani yang sudah beranjak dewasa Ia bernama Chloe Ini si cantiknya Ternyata Chloe ini mengidap banyak sekali penyakit Mulai dari asma, diabetes, serta lumpuh Sehingga mengharuskannya menggunakan kursi roda untuk melakukan aktivitasnya Ditambah setiap hari dirinya harus meminum obat dan menyuntikkan insulin Jadi insulin digunakan untuk mengontrol gula darah dari penderita diabetes Insulin juga dapat mencegah organ hati memproduksi gula berlebihan Ternyata si Chloe ini sedang mengikuti tes seleksi di salah satu perguruan tinggi atau universitas Jadi ia sangat menunggu-nunggu kedatangan surat pengumuman dari universitas yang ia mau Ketika truk pengantar surat itu datang Chloe pun langsung menuju pintu untuk mengambil suratnya Namun sudah didahului oleh Diani yang mengambil surat tersebut Dan yang datang bukanlah surat dari universitas Dibalik keterbatasannya Chloe ini merupakan anak yang pintar dan jenius seperti saya Dan dia juga tidak pernah keluar rumah Nongkrong apalagi main FF atau ML Dan setiap harinya Chloe menghabiskan waktu untuk mempelajari segala hal Hanya berdiam diri dalam rumah Pada suatu hari Chloe yang sedang belajar melihat ibunya yang baru saja datang berbelanja Dia pun mengambil beberapa permen coklat dari tas belanja ibunya Biasanya permen coklat itu diberikan ketika Chloe kekurangan insulin Di tas belanjaan itu juga Chloe menemukan sebuah obat yang bertuliskan nama Diani Sherman Nah disini Chloe mulai curiga Yang seharusnya obat itu atas namanya sendiri Tapi kok malah nama ibunya Singkat cerita malam pun poek Ketika akan beranjak molor Chloe pun menanyakan obat itu kepada ibunya Mamah kenapa obatnya bertuliskan nama Diani Sherman dan bukan Chloe Padahal obat itu merupakan obat yang biasa Chloe minum Lantas Diani pun menjawab Karena yang membeli obat itu adalah dirinya Jadi wajar saja jika namanya tercantum pada obat tersebut Pada keesokannya Chloe yang masih penasarin Ia pun mencoba mengambil obat itu menggunakan tangan robot buatannya Tak lama dari itu ia melihat truk surat yang ia nantikan datang kembali Chloe pun langsung turun untuk melihat surat yang datang itu Namun lagi-lagi Diani sudah ada di sana duluan Dan masih mengatakan yang datang bukanlah surat dari universitas Kemudian Chloe yang masih penasarin dengan obat yang selama ini ia minum Ia pun mencoba mengeceknya Yang ternyata obat itu bernama Trigoxin Bagi kalian yang tidak tahu obat ini untuk apa Jadi Trigoxin merupakan sejenis obat Yang dimana obat ini digunakan untuk mengobati gagal jantung Dan irama jantung yang tidak normal Yang tadinya detak jantung tidak teratur Setelah meminum obat ini jantung akan bekerja lebih baik Serta mengontrol pakai air detak jantung Lantas Chloe pun mencoba membuka stiker pada obat itu Dan lagi-lagi nama ibunya Yaitu Diani tertulis pada obat tersebut Hal itu membuat Chloe semakin penasarin Singkat cerita malam pun poek Kemudian Chloe pun mencoba mencari tahu tentang obat tersebut di Google Namun sial Wi-Fi dari rumahnya harus terputus Jadi tidak ada internet Entah belum bayar Atau biasanya pakai Indihome Sok gangguan BTA Nacis Pada keesokannya Chloe pun mencoba menelpon pusat pelayanan masyarakat Yang pada saat itu Diani sedang menyiram pepelakan Lantas Chloe pun meminta untuk disambungkan ke nomor telepon apotek terdekat Kemudian setelah tersambung Chloe pun menanyakan obat trigoxin ini untuk penyakit apa Kemudian apotekar yang ditelepon oleh Chloe pun menjawab Obat itu untuk menangani penyakit jantung Ciri-ciri dari obatnya berwarna merah kecil Nah sedangkan obat yang diberikan pada Chloe berwarna hijau Chloe pun disini semakin mencurigai ibunya Obat apa yang sebenarnya ia minum selama ini Penasarin kan? Nonton sampai beresnya dak? Wah ya anak Kanjut Kemudian Chloe pun mengajak ibunya untuk menonton bioskop Singkat cerita berangkatlah mereka menuju bioskop yang ada di ITCBSD Di saat sedang menonton Chloe pun meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke toilet Yang ternyata ia malah keluar bioskop Dan menuju ke sebuah apotek kimia pharma Yang lokasinya tak jauh dari gedung bioskop Chloe sengaja mengajak ibunya untuk menonton bioskop Karena Chloe hanya ingin dirinya bisa sampai ke apotek Untuk menanyakan obat tersebut Sesampanya di apotek Chloe pun langsung menyerobot antrian Untuk menanyakan obat tersebut kepada salah satu apoteker Yang bertugas disana Namun si apoteker ini tidak bisa menjawab Karena obat tersebut beratas nama Diany Jadi ia tidak bisa memberitahu rahasia obat itu pada siapapun Namun dengan perkataan dan berbagai alasan yang Chloe berikan Pada akhirnya apoteker itu pun mau menjawab Kalau obat yang dibeli Diany adalah obat untuk anjing Obat ini berguna untuk menenangkan otot Dan mengurangi sakit kaki pada anjing Bisa disimpulkan bahwa selama ini Diany telah memberikan obat anjing itu kepada anaknya sendiri Sampai dirinya lumpuh dan berbagai macam penyakit yang dialaminya Tak lama kemudian Diany pun datang ke apotek tersebut Tapi alhamdulillahnya Chloe berhasil tahu Selama ini ibunya telah memberikan obat yang gak jelas Jika obat tersebut diminum oleh manusia secara terus menerus Maka bisa mengakibatkan mati rasa atau kelumpuhan Sama seperti Chloe rasakan sekarang Ketika sudah berada di rumah Diany pun sangat kesal dan emosi setelah kejadian tadi Ia mengukapkan kekesalannya lewat telepon kepada dokter yang biasanya memberi obat penenang Singkat cerita ketika malam sudah poek Diany pun mencoba mengetik di google Cara membuat racun saraf Nah dari sini kita bisa simpulkan kalau Diany adalah orang jahat Ia sengaja melakukan itu kepada anaknya sendiri Karena ia tak mau sang anak bermain bersama teman-temannya di luar sana Ditambah Diany ini sengaja tidak menyokolahkan anaknya sendiri Namun usaha yang selama ini ia lakukan sia-sia Walaupun Chloe tidak sekolah dan tidak mengenal dunia luar Namun dirinya mempunyai bakat secara otodidak Walaupun hanya berdiam diri di rumah saja Kalian yang hanya berdiam diri di rumah Udang wey Pada keesokannya Ketika Chloe sudah bangun dari tidurnya Tiba-tiba dirinya dikerem atau dikunci di dalam kamarnya Dan Diany juga tidak ada di rumah Chloe yang tidak menyerah begitu saja Ia pun mencoba berusaha keluar dengan cara melewati jendela Walaupun dirinya lumpuh sehingga mengharuskan dirinya angsot-angsotan melewati atap rumahnya Berkat kecerdasannya lah Ia berhasil memecahkan kaca jendela dan langsung masuk ke kamar ibunya Saat akan turun menggunakan lift yang biasa Chloe gunakan Liftnya malah tidak berfungsi Yang ternyata Diany sudah memutuskan kelistrikan pada liftnya Ya dengan terpaksa mau tidak mau Chloe harus menuruni tangga manual Ketika dirinya hendak turun Chloe pun harus terjatuh Sehingga membuat dirinya ngegluntung dari tangga tersebut Yang hampir saja membuat Chloe pingsan Tidak menyerah begitu saja Chloe dengan sekuat tenaga Ia pun berjuang hingga ia berhasil kembali duduk ke kursi rodanya Dengan cepat Chloe pun keluar dari rumahnya Sehingga meluncur tak terbatas dan melampauinya Ketika sudah berada di jalan dan akan menyeberang Ia tak sadar terdapat mobil truk surat yang akan melintas Dan tiba-tiba Beruntung ia bertemu dengan supir truk yang sangat baik hati seperti saya Truk surat ini bernama Tom Ini orang nah Tak lama kemudian dari arah kejauhan Mobil Diani pun datang Namun Tom tidak memberikan Chloe begitu saja ke Diani Karena Chloe sudah menceritakan semuanya kepada Tom Dan Tom juga berniat akan mengantar Chloe ke kantor polisi Namun ketika sudah siap dan akan berangkat Tiba-tiba dari arah belakang Diani langsung menjutikan obat bius itu ke lehernya si Tom Singkat cerita ketika Chloe sudah terbangun dari pingsannya Dan sudah kembali ke rumahnya Disinilah terungkap semua kebusukan dan ketololan dari si Diani Jadi coklat yang selama ini diberikan dan dimakan oleh Chloe untuk kebutuhan insulin Ternyata coklat itu dibuat oleh Diani sendiri Sehingga mengakibatkan Chloe harus terkena penyakit diabetes Disitu juga Chloe menemukan surat-surat dari universitas yang selama ini ia inginkan Di dalam surat itu mengatakan kalau Chloe ternyata lulus seleksi untuk masuk ke universitas tersebut Jadi selama ini Diani sengaja tidak memberikan surat itu kepada Chloe Ibu macam apa ini? Sat! Tak hanya itu saja Chloe menemukan sebuah kotak yang dimana di dalamnya berisi beberapa kertas Salah satunya foto Chloe ketika dirinya masih kecil Ternyata ih ternyata Chloe sebenarnya tidak lumpuh Di foto itu terlihat Chloe kecil sangat ceria dan sehat walafiat Disitu juga Chloe menemukan potongan koran yang memberitakan tentang bayi hilang pada sebuah rumah sakit Jadi jika kalian ingat di awal film Diani ini kan melahirkan bayi prematur Dan bertanya kepada salah satu perawat apakah bayinya akan baik-baik saja Namun pihak medis hanya ngajedok Yang kemungkinan besar bayi kandung Diani telah meninggal Lantas disitulah Diani mempunyai niat jahat untuk mengambil atau mencuri bayi milik orang lain Tak berselang lama Diani pun datang ke ruangan tersebut Lantas Chloe pun langsung menanyakan semua yang telah ia lihat tadi Namun tetap saja Diani masih membela dirinya sendiri Ia mengatakan bahwa semua yang dilakukan terhadap Chloe untuk kebaikan dan juga untuk melindunginya Melindungi dari Hong Kong Karena Chloe yang terus memberontak Lantas Diani pun membuat racikan yang dimana racikan itu untuk menghapus ingatan Chloe Yang telah ia pelajari di Google tempoh hari Rencananya racikan itu akan disuntikan kepada Chloe Beruntungnya Chloe berhasil angsot-angsotan dan secepat mungkin masuk ke dalam gudang Kemudian menguncinya dari dalam Di dalam gudang itu Chloe menemukan sebuah botol racun berbahaya Apalah itu namanya pokok namah bahaya weh jika tertelan apalagi diminum di pagi hari Chloe disini berniat ingin meminum racun tersebut Karena dirinya sudah muak dengan kondisi seperti itu Akibat pula ibunya sendiri Tak lama kemudian Diani pun berhasil membuka pintu tersebut Namun ketika Diani akan mendekat Chloe pun langsung minum cairan itu Hingga membuatnya tak sadarkan diri Setelah meminum cairan itu Chloe pun harus dilarikan ke rumah sakit Yang mendapatkan penanganan medis dengan selang yang masuk ke dalam mulutnya Atau bahasa medisnya selang nasogastrik Yaitu selang khusus yang dimasukkan melalui hidung atau mulut Selang ini juga membantu menyuplai oksigen ke paru-paru Disana juga sudah ada Diani yang menunggunya Terlihat dari raut wajah Chloe Yang melihat Diani sangat ketakutan Dan seakan-akan ingin mengatakan sesuatu Namun apadaya Chloe tak dapat bicara Karena di mulutnya ada selang akuarium Kemudian Chloe pun meminta kepada salah satu perawat Untuk membawakan kertas dan pulpen Karena dirinya ingin menuliskan sesuatu Baru saja dirinya akan menulis Tiba-tiba alarm rumah sakit menyala Yang mengharuskan si perawat pergi Ternyata itu ulas si BGST Yang menyalakan alarm palsu Lantas Diani pun langsung melepaskan Semua selang yang terpasang pada Chloe Kemudian membawanya pergi dari rumah sakit Saat berjalan keluar Chloe seperti ingin berteriak Meminta tolong Namun apalah daya Ia hanya bisa mangap-mangap Karena selang yang dicabut oleh Diani Ditarik secara paksa Ditambah Diani juga sudah menyuntikan cairan ke dalam tubuh si Chloe Agar dirinya tak bisa bergerak Tetapi masih bisa sadar Sementara di sisi lain Yaitu di ruang bekas Chloe dirawat Si perawat yang tadi Akhirnya ia melihat kertas yang ditulis oleh Chloe Pada kertas itu bertuliskan Mom Perawat itu langsung sadar Bahwa tulisan Mom merupakan pelakunya Lantas si perawat itu pun segera Mengerahkan pihak keamanan Untuk mencari Diani Ketika Diani akan menuruni tangga Akhirnya Chloe berhasil menggerakkan anggota tubuhnya Dan mencoba sekuat tenaga untuk menahan kursi roda tersebut Chloe pun mengatakan kepada Diani Aku tidak membutuhkanmu lagi Tak berselang lama Akhirnya pihak keamanan pun datang Tembakan pun terpaksa dilepaskan Karena Diani juga mengacukan pistolnya Ke arah pihak keamanan Tujuh tahun kemudian Chloe yang sudah dewasa mencoba menjenguk Diani Yang sedang terbaring di rumah sakit penjara Tanpa banyak basa-basi Tiba-tiba Chloe mengeluarkan obat anjing Yang disembunyikan di dalam mulutnya Dan Chloe pun berkata Senang melihatmu ibu Aku menyayangimu Dan sekarang buka mulutmu yang lebar Dan film pun Anggesan Film Lumpad memang terkesan sederhana dan begitu minimalis Walaupun begitu Cerita dan sinematografi yang baik dari film ini Membuatnya tetap menjadi film yang sangat menarik untuk ditonton Dari awal hingga akhir Film ini hanya menyajikan dua pemeran utama saja Yaitu Diani Sherman sang ibu Dan Chloe sang anak Ya lokasi cerita juga hanya di sekitar rumah Chloe Hal ini juga menjadi gambaran bahwa ia terjebak di rumah tersebut Pemilihan lokasi yang hanya di dalam rumah juga membuat penonton Merasakan kebosanan dan keterbatasan yang dialami oleh sosok Chloe Meski cerita dan visualnya dibuat sederhana Namun film ini tetap memiliki unsur cerita yang orisinil Sehingga membuat penontonnya terus penasaran Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya Pada tokoh utama di film tersebut Yowes mungkin sakit way info tipusat mengabarkan Saya Dharma yang bertugas di segitiga berbuda mengucapkan haturnuhun Dan wassalamualaikum bro Keselamaya